Kita ke informasi peringatan 20 tahun reformasi menjadi penopang penguasa era Orde Baru, Image, dekat dengan KKN, korupsi, koalisi, dan nepotisme melekat pada Golkar ketika itu. Setelah melalui masa transisi di awal reformasi, Golkar memantapkan langkah menjadi partai politik dan mencoba keluar dari bayang-bayang rezim lama. Ikuti ulasan Prisky Ladauhan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Apakah benar daripada penampungan aspirasi rakyat oleh golongan karya bahwa rakyat mempercayai kepada saya? Golkar berawal dari berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar pada 1964. Seiring waktu, Sekber Golkar berubah menjadi golongan karya dan menjadi salah satu organisasi peserta pemilu. Dalam perkembangannya, Golkar menjadi mesin politik pemerintahan Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Partai Golkar punya ciri yang agak berbeda. Partai ini survive selama setidaknya 30 tahun seorang Soeharto berkuasa. Sistem pemerintahan yang oligarkis, dikuasai hanya segelintir orang, kemudian membuat Partai Golkar punya akses yang besar kepada resource kekuasaan. Ketika pemerintahan Presiden Soeharto berakhir pada 1998, Golkar pun mulai goyah dan mendapat banyak penolakan di masyarakat. Ketua Umumnya saat itu, Akbar Tanjung, mengakui kondisi Golkar di awal reformasi sangat kritis antara hidup dan mati. Ini adalah soalnya buat kita, soal hidup mati buat kita. Soal survival-nya kita. Kalau kita mau eksis, kita harus hadapi ini. Kita hadapi ini, kita hadapi, dan kita juga membuktikan bahwa kita juga bukan lagi golkar dengan paradigma yang lama. Kita sekarang golkar dengan paradigma yang baru. Golkar dengan paradigma yang lama itu ada kekuatan militer, ketuaan birokrasi, yang menentukan golkar. Sedangkan paradigma baru, golkar sudah betul-betul menjadi kekuatan yang mandiri, yang independen. Kemudian golkar tidak lagi dikendalikan oleh birokrasi. Katakanlah birokrasi tidak punya peranan lagi untuk mengatur mekanisme golkar, dan termasuk juga militer juga tidak ada lagi. Inilah yang saya menjadikan sebagai satu dasar bahwa kita memang sudah berubah. Pada pemilu 1999, Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua setelah PDI perjuangan. Dengan mengusung paradigma baru, yakni terbuka, demokratis, dan moderat, Golkar mencoba bertransformasi dan menampilkan citra anti-korupsi. Namun hal ini tidak selalu berjalan mulus. Menurut data yang dihimpun dari Indonesia Corruption Watch, sejak 2002 hingga awal 2018, sebanyak 33 kepala daerah dan 16 anggota legislatif ditahan dengan tuduhan korupsi. Bahkan sejak 2017 hingga saat ini, 8 orang kadernya terlibat korupsi. Menurut data ICW, Golkar masih menduduki urutan pertama sebagai partai dengan kader terlibat korupsi terbanyak, yakni sebanyak 8 orang. Urutan kedua diduduki oleh PDI perjuangan, yang tiga kadernya terjerat korupsi pada 2017. Sementara Partai Demokrat, PAN, serta PKS masing-masing dua kader. Lalu Gerindra, Hanura, dan PKB masing-masing dengan satu orang kader terlibat korupsi. Hanya P3 dan Nasdem, yang pada tahun lalu mencatatkan nol kader tertangkap dalam kasus korupsi. Golkar yang merupakan partai penguasa Orde Baru, masih menyandang citra dekat dengan korupsi. Diperlukan usaha keras dari partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem yang rusak dan mencegah perilaku koruptif. Jadi Golkar harus lebih agresif sekarang ini, merikuti anak-anak muda, untuk kemudian dimotivasi tertarik. Jadi jangan tercumpulnya kader Golkar itu cuma kader yang bisa kemudian bisa kumisnya kemudian juga tebal dan gagah-ganteng gitu. Nah, tidak seperti itu. Itu bukan kader itu. Kemudian juga cuma kalau kampanye, kemudian maku-maku pohon, maku-maku pohon dia sampai tidak mengerti bahwa pohon itu sebelahnya adalah ahli sedot visi, ya kan? Jadi itu bisa sangat memperkenalkan martabat mereka sendiri. Nah, ini kader-kader partai sekarang ini menurut saya, kader-kader itu yang berupakan sebagian besar menurut saya. Berupakan produk daripada sistem pekaderan yang benar. Kalau Golkar tentu kita salah satu yang katakanlah paling siap, karena kita punya infrastruktur jaringan yang kuat, kemudian juga sudah punya pengalaman, dan tentunya kita, dan ini adalah partai terbuka, jadi terbuka untuk talenta-talenta muda, terbuka untuk talenta-talenta yang bisa berpikir untuk bangsa ke depan. Jatuh bangun Golkar sebagai salah satu partai penguasa di tanah air memang sudah teruji, namun nama besar tidak menjamin partai bersih dari korupsi. Diberlukan komitmen dan juga kerja keras agar partai dapat terus menjaga jati diri. Oleh karena itulah penting bagi partai untuk terus membenahi diri agar dapat bertransformasi dan tidak ketinggalan di era reformasi. Terus keadawan, Jakarta. Terima kasih.